Assalamualaikum dan hai semua Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan Gossip-gosip artis Malaysia dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pelakon Putri Sarah Liana mengaku berang dengan tindakan seorang pengguna Facebook Yang menuduhnya melakukan maksiat atau bersekedudukan Sehingga nekat mengambil tindakan undang-undang terhadapnya Putri Sarah berkata peguamnya bakal menghantar LOD kepada individu berkenaan Walaupun sudah menukar nama dan gambar profil di akun media sosial miliknya itu Dua hari lalu keluar cerita fasal bekas suami dengan istrinya Saya tak kisah pun mengenai artikel itu Tapi kadangkala pengguna warga maya terutama lelaki di Facebook Mereka seolah-olah begitu tersakiti dan menyimpan dendam dengan mereka Masih ada pengguna media sosial yang nak kaitkan Sedangkan sudah setahun saya bercerai dan mohon Jadi tak perlulah nak kaitkan saya dengan pihak sana lagi Setekat komen biasa saya oke lagi Tapi bila ada orang yang menuduh saya bermaksiat Saya tak boleh terima saya rasa tuduhan yang dibuat agak melampau Akaun itu pun tak berani tunjuk wajah atau nama sebenar Jadi saya ambil langkah menghantar mesej peribadi Dan individu itu terus menukar gambar profil Facebook Serta nama katanya Menurut Putri Sarah tujun dia meminta peguamnya menghantar LOD Kepada individu itu bukan sekadar menuntut permohonan maaf Sebaliknya menjadi pengacara kepada orang luar Supaya berhati-hati ketika meninggalkan komen di media sosial Saya ingin kejadian ini menjadi pengajaran kepada individu itu Termasuk golongan lelaki yang mempunyai akaun Facebook Supaya jangan terlalu melampau atau berdendam atas kejadian Yang sudah terjadi setahun lalu Bukannya saya bercerai dengan anda pun Urusan saya dengan bekas suami sudah lama selesai Tapi kenapa anda masih tak puas hati dengan saya Jadi tak perlu nak sindir atau tak puas hati Tak tentu pasal kamu nak komen itu biarlah berhemat Jangan tiba-tiba nak hentam saya Kadang mereka ini lupa diri bila meninggalkan komen katanya Terima kasih telah menonton